Satu sisi menarik sih, karena ketika kompetisinya sangat kompetitif, melibatkan aliran dan ideologi politik, hal-hal yang sifatnya transaksional bisa dicegah. Politik uang tidak akan terlalu bekerja karena orang terafiliasi secara kuat pada pilihan politik diantara para kubu yang berkontestasi di pilkada. Yaitu hal positifnya ya, tapi kemudian tantangannya adalah tadi potensi benturan masa, lalu potensi politisasi ASN dan penyelenggara pemilu karena dia berada di battleground ya, di arena pertempuran politik yang sangat sengit dan juga potensi intimidasi, politisasi hegemoni identitas itu yang harus diwaspadai. Betul, ini dua jenderal ya, dua bintang nih istilahnya dari TNI dan juga perang bintang istilahnya Mbak Titi. Itu menarik karena memang kalau kita melihat nama Andika Perkasa meskipun beliau adalah toko nasional, secara nasional sudah dikenal, tapi di sisi lain kalau di Jawa Tengah kita berbicara konteksnya Jawa Tengah, kan Ahmad Lufi ini sudah terlebih dahulu mempopularkan diri. Kalau kita lihat mungkin Mbak Titi kalau main ke Jawa Tengah, banyak sekali penjabat dan balihonya itu sudah di mana-mana, artinya masyarakat itu sudah tersosialisasikan dengan sosok Ahmad Lufi ini sendiri. Nah apakah itu juga menjadi pemicu kerawanan di grassroots, di akar lumput yang mungkin akan menjadi benturan? Betul sekali, dan di Jawa Tengah itu kan kandang banteng, itu daerah PDIP, daerah merah. Makanya yang diusung sebagai Cagup-Cawagup itu kan dua-duanya bisa disebut kader PDIP. Dan dulu Gibran adalah kader PDIP. Nah jadi disitulah tensi pertarungan itu dari sisi elit dan juga akar lumput akan betul-betul bertemu. Apalagi kan ini partai mayoritas ya, pengusung Ahmad Lufi dan Taj Yassin ini banyak sekali yang berada di belakangnya. Dan kalau kita lihat pertanyaannya, kalau semua yang mengantar ini kan adalah pimpinan partai politik. Karena dia harus didaftarkan oleh pengurus partai tingkat provinsi. Pertanyaannya mas Gibran itu pengurus elit partai provinsi bukan? Kan bukan. Nah jadi dari sini saja sebenarnya side war-nya sudah dimulai untuk kontestasi di Jawa Tengah. Karena dia basis politik. Yang Pak Jokowi dari Solo, membangun karir juga dari Solo. Mas Gibran-nya juga wali kota Solo, walaupun kemudian menjadi cawapres. Tapi itu ya pertarungan antara Merah dan Jokowi. Kalau dalam konteks kasat mata kita melihat bagaimana Gibran sampai harus datang mengantarkan Ahmad Lufi dan Taj Yassin. Jadi ini yang memang, ini rawan pencalonan saya kira itu dalam konteks pemenuhan persyaratan dan lain sebagainya bisa jadi tidak akan ada masalah. Tetapi ekses yang akan mulai terasa itu adalah di masa kampanye. Ya paling mudah itu kan adalah perang sosial media. Ini sebelum masa kampanye nih menuju penetapan pasangan calon 22 September. Pasti yang namanya perang di sosial media itu sudah akan sangat ramai. Termasuk juga penetrasi di akar rumput itu sudah dimulai. Walaupun KPU belum akan menetapkan siapa yang jadi pasangan calon tetap baru 22 September. Agak panjang nih kan prosesnya ya, kurang lebih hampir satu bulan. Tetapi yang namanya perang narasi di media sosial, lalu jargon-jargon dan narasi di akar rumput itu pasti sudah akan mulai. Mbak Titi, saya agak dejavu ya soal netralitas dan juga keberpihakan. Nah apakah kita sebagai masyarakat tentu kita selalu menyuarakan kepentingan publik karena disini kita berhak mendapatkan demokrasi yang paling murni begitu ya. Kalau melihat seperti ini, apa pesan yang ingin coba dikirimkan? Bukankah itu mengirimkan sinyal atau mengirimkan ambiguitas soal sikap mungkin ketidak netralan atau keberpihakan? Dan apakah itu sebenarnya kalau dari segi etika atau segi etis gimana? Kalau kita belajar dari Pilpres 2024 ya, yang paling kita khawatirkan adalah kita harus mengakui nih, kita harus itikat baik dulu kan ingin berbenah. Adalah kekhawatiran replikasi kontestasi 2024 di Pilkada. Karena bagaimanapun walaupun banyak yang mengatakan tidak ada politisasi birokrasi, tidak ada politisasi bansos, faktanya itu ada begitu. Dan bahkan Kemendagri, KPK kan mengatakan, jangan bagi-bagi bansos ketika ada irisan tahapan Pilkada. Itu kan salah satu rekomendasi mereka menjelang Pilkada ya. Jadi harapan kita adalah cara-cara yang digunakan pada saat Pilpres, walaupun Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bukan mengatakan tidak ada, tetapi dia bilang instrumen hukum yang ada itu tidak cukup mampu untuk menjangkau itu. Termasuk juga partisannya penyelenggara negara. Ini kan kalau kita lihat, ini kan didukung oleh kekuatan-kekuatan politik yang sekarang juga masih menjadi pejabat negara. Apakah ketum yang sebagai menteri, ataukah orang-orang elit yang menjadi menteri, atau kemudian orang-orang yang sedang menjabat pada posisi-posisi penting kementerian dan lembaga negara yang ada. Jangan sampai yang terjadi adalah partisannya penyelenggara negara tanpa kemudian mengikuti rambu-rambu kompetisi yang jujur, adil, dan demokratis. Misalnya soal izin kampanye, perjalanan ke daerah, tapi ke kantong-kantong yang dia punya kandidat. Tujuannya untuk kemudian program pemerintah, kegiatan pemerintahan, tapi di lapangan dia berkampanye. Nah hal-hal seperti itu masyarakat di daerah, ayo kita lebih kritis. Jadi kita ingin kompetisi itu yang kompetitif, yang bebas, dan adil. Kalau memang mau kampanye, ajukan cuti. Ada ketentuannya itu. Boleh mereka cuti. Nggak dilarang menteri cuti untuk kampanye pilkada. Tapi ada aturannya. Boleh presiden kalau misalnya kemudian ada ketentuannya juga yang harus dipatuhi. Tapi jangan kemudian agenda kenegaraan menggunakan struktur birokrasi dan fasilitas kenegaraan, tapi diselipi oleh kampanye-kampanye terselubung. Jadi satu sisi saya bersyukur pilkada 2024 ini dinamikanya sangat kompetitif. Apalagi salurannya dibuka oleh MK menjadi lebih inklusif. Tapi di sisi yang lain, kontestasi yang kompetitif, yang sengit itu juga bisa melahirkan potensi tadi. Konflik dan penyalahgunaan fasilitas jabatan ataupun pemerintahan. Soal penyalahgunaan fasilitas dan juga mungkin memenang ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.